Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Jumrah, calon guru penggerak angkatan ke-6 asal UKT SD Negeri Satulise Kecamatan Pancalautang, Kabupaten Sidenreng Rapang Provinsi Sulawesi Selatan Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara Merdeka Belajar beserta implementasinya di sekolah saya Pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menjelaskan Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan pendidikan adalah suatu kebun tempat persamaan benih-benih kebaikan dalam masyarakat seburuk apapun benih yang kita tanam jika kita mampu merawatnya dan menjaganya dengan baik maka akan menghasilkan benih-benih yang berkualitas ada pun peran kita sebagai pendidik ialah pertama menuntun, kemudian tukang kebun kehidupan pendidikan budi pekerti serta pendidikan yang berpihak kepada anak tentunya beda jenis tanaman beda pula perlakuannya artinya bahwa seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan anak yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak tentunya tanpa mengesampingkan nilai-nilai budi pekerti yang sesuai dengan kodat alam dan samannya merdeka belajar seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpihakit berkreatifnya mengembangkan minat dan bakat peserta didik dengan kata lain merdeka belajar merdeka belajar berontasi pada berkreasi berinovasi serta bereksplorasi untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut berbagai program telah kami jalankan di sekolah antara lain menuntun dan mengarahkan paserta didik sesuai bakat minat dan kebutuhan program bimbingan ekstra kulikuler dan literasi dalam kegiatan pembelajaran saya juga merancang pembelajaran yang kreatif dan menarik dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar serta mengaitkan materi dengan kehidupan nyata sebagai pendidik kita tidak hanya mentransfer ilmu tapi juga mentransfer nilai-nilai budi pekerti dalam hal ini membiasakan program lima es yaitu setelah mempelajari filosofi pendidikan Kihajar Dewantara saya semakin mengerti bahwa menjadi pendidik di abad 21 ini saya harus bisa menyesuaikan diri dengan kodrat alam dan kodrat saman maka saya mencoba untuk mengupgrade kompetensi diri saya melalui berbagai pelatihan dan bintik termasuk bersemangat dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini terima kasih terima kasih